Apakah dulu Inkasa dan Christina benar-benar diculik atau semua ini hanya tipuan belaka? Jadi ini adalah kode-kode minta tolong mereka, kadang-kadang mereka itu simbolnya ke polisi gitu Dan gak hanya itu aja, mereka suka ngeluarin simbol-simbol seolah mereka itu pengen kabur Dan disini juga seperti mereka memelas pengen banget pergi dari situ tapi mereka ditahan untuk kabur Nah gak hanya itu aja, seringkali mereka kasih simbol-simbol minta tolong Dan seolah-olah mereka itu gak bisa ngomong apa-apa Tapi setelah melihat bukti-bukti foto mereka, ada yang aneh banget Apakah mereka itu sebenarnya baik-baik saja? Atau pura-pura dibuat terlihat baik-baik saja? Semuanya udah aku bahas lengkap banget disini, langsung aja kalian cek ya guys